Fasilitas bukan yang ditanyakan beribadah, sebagian dari kita mau menghidupkan budaya-budaya yang sudah ditolak yang tidak bisa diterima. Ini akibatnya kita umat Islam bertanggung jawab, ke depan tidak ada lagi budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran yang kita terima. Kalau ada kita lalang, siap berong lana, siap mempertahankan palung, siap untuk bancah, siap, Allah wabarakat. Tidak boleh ada lagi hotel yang kalau bangun hotel, musalahnya dua kali tiga. Hotel-hotel sini musalahnya mana? Kalau kita cari musalah, dua-tiga orang salah tidak cukup untuk musalahnya. Saya pernah tegur hotel-hotel yang ada, saya panggil pimpinannya, eh bukan negeri Yahudi ini, ini negeri Islam. Di sini ada Al-Kherab, di sini ada Iyanstein, Liatstein, disingkat sama tsunami. Tsunami datang dia tidak perduli, ada siapa di situ dia sikat. Ke depan kita harus sama-sama menjaga negeri ini. Kita harus sama-sama menolak balai yang akan turun di negeri ini. Jangan sembarangan pemimpin kita angkat di negeri ini. Kita semua bertanggung jawab. Tidak mulia kita umat Islam. Kalau kita tidak menjaga yang namanya amal ma'ruf nahil mungkah. Mana saudara-saudara kita yang mereka jualan di sini. Di impas, sebagian lagi lagi mencari saudaranya. Di mana mayaknya? Ini tanggung jawab kita semua. Kedepan saya minta sama hadir, setiap hari Jumat, setiap sore Jumat, majlis itu berada di tempat sini, sampai hari kiamat kalau bisa. Dan ke depan kita harus menata, jangan sembarangan pemimpin yang kita angkat di negeri. Kita harus pilih, kita memilih pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, imbasnya kena kita semua. Apa yang terjadi dengan lumpur? Tanyakan masyarakatnya. Sayyidina Umar waktu jadi khalifah, begitu dia dengar ada zilzal, ada gempa bumi, dia mendatangi negeri tersebut. Apa yang dia tanyakan? Dosa apa yang kalian buat? Sehingga negeri ini bergoncang. Dia tidak tanya berapa mayat yang ditemukan. Berapa kerugian masyarakat? Sayyidina Umar bertanya. Dosa apa yang kalian buat? Sehingga negeri kalian bergoncang. Sudah dikatakan tadi ayat. Dahar al-fasadu fil bari wal-bahri di makasah batai dinas. Nampak kerusakan di muka bumi, akibat pula tangan kita sendiri. Di saat maghrib, sebagian kita enak selfie, sebagian kita enak dengan musik, sebagian kita enak dengan karokenya. Begitu azan dikumandangkan, disitu tsunami datang. Allah yafad. Tsunami insyaAllah tidak akan turun lagi. Amin. 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 Tidak boleh ada tempat-tempat yang tidak ada masjid dan musalahnya di tempat ini. Lihat. Semua tempat karoke. Semua tempat kafe. Masjid satu-satunya. Masjid terapung. Sekarang betul-betul terapung di atas air. Dia patah tidak sanggup karena dia sendiri. Azan maghrib semua kita duduk di kafe. Baik itu seorang muslim, non-muslim, seorang ustad, semua. Karena kenapa? Tidak ada fasilitas tempat salat. Tidak ada fasilitas tempat duduk. Tidak ada fasilitas tempat-tempat kita untuk ibadah. Kedepan kita harus pertahankan. Tidak boleh ada tempat-tempat yang tidak ada tempat ibadahnya. Takbir. Allah bangkar. Siap untuk bangkit. Siap. Siap untuk menjalankan tugas sebagai seorang muslim. Siap. Takbir. Allah bangkar. Allah bangkar. Allah bangkar. Allah bangkar. Allah bangkar.